Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cedera Filipe Coutinho menepi hingga pertengahan November. Sebuah kabar buruk datang bagi Barcelona. Playmaker mereka Filipe Coutinho harus menepi beberapa pekan akibat cedera. Kondisi cedera Coutinho ini dikonfirmasi oleh Dr. Timnas Brazil, Rodrigo Lasmar. Yang mengkonfirmasi Coutinho harus menepi selama beberapa pekan dan tidak bisa membela Brazil di jeda internasional berikutnya. Menurut laporan yang beredar, cedera yang dialami Coutinho adalah cedera hamstring. Namun beruntung cedera ini masuk dalam kategori ringan, sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk memulihkan cedera ini. Paling cepat, samplemaker baru pulih di pertengahan November mendatang. Di protes karena cadangkan Pogba dan Van de Beek, begini jawaban Sokjer. Manager Manchester United oleh Gunnar Sokjer merasa tidak tertekan dengan kritikan-kritikan yang dialamatkan kepadanya akibat mencadangkan Paul Pogba dan Donny Van de Beek. Ia menilai ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan sebagai manajer Manchester United. Sokjer menyebut bahwa ia sama sekali tidak tertekan karena meninggalkan beberapa pemain bagus di timnya. Ia menyebut langkah itu ia ambil agar timnya bisa meraih hasil yang maksimal. Sokjer juga menyatakan bahwa ia selalu memilih pemain yang paling siap untuk bermain dan ia tidak mau memaksa pemain yang tidak siap untuk tampil. Bibit Prahara di Real Madrid Benzema minta Mendy tidak oper bola pada Vinicius Benih-benih Prahara di Real Madrid muncul setelah Karim Benzema tertangkap kamera mengatakan pada Ferland Mendy agar tidak mengoper bola pada Vinicius Junior. Karim Benzema ternyata tampak frustasi pada performa Vinicius Junior. Hal tersebut terungkap setelah percakapannya dengan Ferland Mendy di lorong Stadion Borussia Park secara tak sengaja terekam kamera RMC Sport usai jeda babak pertama. Ia mengatakan pada back kiri Los Blancos itu agar tidak mengoper bola pada Vinicius. Benzema tampaknya tidak percaya pemain muda asal Brazil itu berniat membantu Madrid meraih kemenangan. Ia malah mengisyaratkan bahwa Vinicius sepertinya malah berniat mengebosi Los Blancos. Bukan pusing, Jurgen Klopp diam-diam suka dengan krisis cedera Liverpool. Adam Lallana menyuarakan keyakinannya kepada manajer Liverpool Jurgen Klopp untuk bisa mengatasi masalah cedera timnya. Bahkan menurut ex-gelandang The Reds ini, Klopp diam-diam suka dengan problem tersebut. Dengan absennya Van Dijk, Matip, dan Fabinho, maka Liverpool kini hanya punya Joe Gomez sebagai satu-satunya back central senior yang fit. Melihat kondisi tersebut, Lallana menyebut, Klopp justru akan tertantang untuk bisa mengubah krisis ini menjadi sesuatu yang positif. Ronaldo Hapus Komentar Miring Terkait Hasil Tes COVID-19 Cristiano Ronaldo sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap hasil tes COVID-19 di media sosial. Umpatan bintang Juventus itu kini sudah dihapus. Jelang Juventus versus Barcelona di Liga Champion Kamis 29 Oktober, dia menjalani tes ketiga. Hasil tes PCR-nya masih tetap menyatakan positif virus corona. Cristiano Ronaldo kesal dan mengungkapkan rasa frustasinya di media sosial. Berasa sehat dan baik-baik saja. Forza Juve Tulis Cristiano Ronaldo mengawali sebelum menambahkan kalimatnya dengan PCR is Pulsed. Pernyataan Ronaldo itu saat ini sudah tidak ada lagi. Dia menghapusnya, meski sebelumnya sempat mendapat komentar balasan seribu kali dan like lebih dari 5 ribu. Unwrap versus Tottenham, BC Jaga Momentum Positif Tottenham Hotspur ingin menjaga momentum positif ketika bertemu klub Belgia Royal Unwrap pada matchday kedua grup C Liga Eropa di Postwil Stadion Jumat 30 Oktober. Saat ini Tottenham memang sedang memiliki tren yang cukup bagus. Mereka tak terkalahkan di delapan laga secara beruntun dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang. Menyerang Tottenham, Son Hyung Min pun yakin bisa menjaga konsistensinya saat berjumpa Unwrap. Dia merasa hasil imbang bakal terasa seperti kekalahan dan membuat kecewa. Sementara itu, pelatih Unwrap, Ivan Leko, merasa cukup percaya diri menghadapi Tottenham. Sama seperti The Lily Whites, mereka tengah berada di momentum positif dan selalu memenangkan lima laga terakhir. Bartomeu tinggalkan Barcelona Angin surga untuk Messi Josep Maria Bartomeu telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Barcelona. Hal ini bisa menjadi sinyal Lionel Messi memperpanjang kontrak. Potensi tersebut sempat diutarakan oleh Luis Suarez yang terpaksa terdepak dari Barcelona. Suarez menyebut Messi sebenarnya ingin terus di Barcelona asalkan jajaran direksi Barcelona berubah. Dengan mundurnya Bartomeu dan jajaran direksi, Barcelona punya waktu maksimal 90 hari untuk mengadakan pemilihan presiden baru. Bakal ada manajemen sementara untuk menjalani roda klub sehari-hari sampai pemilu selesai diadakan. Performa Jadon Sancho menurun, Manchester United disalahkan Manchester United disalahkan oleh pelatih Borussia Dortmund Lucien Favre setelah performa Jadon Sancho menurun. Menurutnya, penurunan performa Sancho karena Manchester United yang gencar mengejar pemainnya di bursa transfer musim panas 2020. Setiap pemain memiliki periode yang lambat. Ada banyak pembicaraan tentang Jadon. Selama musim panas, sesuatu seperti itu bisa menjadi faktor performa buruk. Katanya mengutip dari gol. David Luiz dipastikan absen memperkuat Arsenal di laga kontra Dundalk. David Luiz dipastikan tidak dapat diturunkan pelatih Arsenal Mikkel Arteta saat laga lanjutan di Liga Eropa melawan Dundalk lantaran menderita cedera pada ototnya. Ketika menghadapi Leicester City di kompetisi Liga Inggris, Luiz tiba-tiba tidak melanjutkan pertandingan pada menit ke-49 karena mendapati masalah pada otot pahanya. Arteta sebenarnya belum bisa memastikan akan berapa lama pemain berambut keribu itu akan absen merumput bersama skuad asuhannya. Akan tetapi melihat kondisinya yang belum membaik hingga saat ini, But Luiz tak akan bisa ambil kontribusi di laga lanjutan Liga Eropa. Krasnodar vs Chelsea The Blues menang 4-0 Duel Krasnodar vs Chelsea berlangsung di Krasnodar Stadium. Chelsea gagal unggul di menit ke-13 setelah eksekusi penalti Jorginho membentur tiang. The Blues baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-37 lewat kalum Hudson-Odoi. Tiga gol Chelsea lainnya tercipta di paruh kedua yang masing-masing lewat eksekusi penalti Timo Werner pada menit ke-76 Dan bahkan Hakim Zek di menit ke-79 Dan Christian Pulisic di menit ke-90 Chelsea untuk sementara memimpin grup E dengan 4 poin Sedangkan Krasnodar ada di peringkat ketiga dengan 1 poin Moeskin cetak brest PSG tumbangkan Istanbul Basak Sehir 2-0 Paris Saint-Germain berhasil menumbangkan Istanbul Basak Sehir di matchday kedua grup H Liga Champion 2020-2021 Dua gol Moeskin pada menit ke-64 Dan menit ke-79 menjadi pembeda di laga ini Hasil ini menjadi kemenangan pertama PSG di Liga Champion musim ini Dan membuat Les Parisiennes berada di peringkat 2 kelas main grup H Sementara itu Basak Sehir terpuruk di posisi juru kunci dengan 0 poin dari dua laga Juventus vs Barcelona Unggul jumlah pemain Plaugrana menang 2-0 Bermain di alian stadium Juventus tak mampu membendung serangan Barcelona di babak pertama Usman Dembele membuka keunggulan di menit ke-14 Di babak kedua Upaya Baulo Dybala dan kawan-kawan menyamakan kedudukan Ken Berat Karena harus bermain dengan 10 orang Setelah Meri Demiral diusir wasit pada menit ke-85 Di sisa waktu, Lionel Messi berhasil menambah gol untuk Barcelona lewat penalti di menit ke-90 Hasil ini mengantarkan skuad Aswan Ronald Koeman ke puncak kelas main grup G dengan 6 poin Sedangkan Juventus berada di urutan kedua dengan 3 poin MU vs Leipzig Keras 4 hat-trick Setan Merah Pesta gol 5-0 MU vs Leipzig bertarung di pertandingan kedua grup Hliga Champion 2020 Duel kedua tim digelar Yol Trafford Di babak pertama, MU berhasil mencetak gol lewat Mason Greenwood di menit ke-21 Skor 1-0 untuk tim tuan rumah bertahan hingga turun minum Pada babak kedua, MU menambah 4 gol lewat Rashford di menit ke-74 Dan menit ke-78 Disusul sepakan final di Anthony Martial di menit ke-87 Dan gol ketiga Rashford di penghujung laga Skuad Aswan oleh Gunnar Sokcer itu menyelesaikan duel dengan kemenangan 5-0 Dengan hasil ini, MU berhasil memucaki klasemen dengan 6 poin Sedangkan Leipzig tertahan di peringkat ketiga dengan 3 poin Dortmund menang atas Zenit Bertanding di Signal Idona Park, Dortmund mendominasi jalannya pertandingan atas Zenit Namun Dortmund baru bisa unggul di menit ke-78 lewat eksekusi final Tijaden Sancho Zenit tak bisa bicara banyak setelah kebobolan Dortmund pun menutup laga dengan kemenangan 2-0 Erling Haaland mencetak gol di injury time Dengan hasil ini, Dortmund masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin Sedangkan Zenit berada di posisi curu kunci dengan raihan 0 poin Hasil Liga Champion hari ini Feren Faros bermain imbang 2-2 dengan Dinamo Kiv Klub Bruce bermain imbang 1-1 dengan Lazio Cevilla menang 1-0 atas Rennes Penampilan Bianconeri sungguh di bawah standar Bertanding di Allianz Stadium, Leonardo Bonucci dan kawan-kawan betul-betul tampil di bawah standar Mereka ditekan sejak kick-off Alvaro Morata sempat 3 kali mencetak gol Namun, semuanya dianulir oleh VAR Selain peluang dari Morata, Juventus tak sekalipun melepaskan shot on goal Paulo Dybala seperti menghilang di laga ini Dimana ia gagal sekalipun mengreasikan peluang Cisah dan Dejan Kulusevski juga tak mampu menjadi pemecah kebuntuan lewat sisi sayap Parahnya, trio lini pertahanan yang diisi Bonucci, Meri, Demiral, dan Danilo Mudah saja ditembus oleh lini serang Barcelona Kekalan ini membuat Juventus baru 3 kali meraih kemenangan dari 7 laga yang sudah dilalui Itu pun diantaranya ada kemenangan melawan Napoli yang didapat karena lawan walkout Marcus Rashford top banget Melansir statistik opta, Marcus Rashford tampil luar biasa selama 27 menit tampil di waktu normal Dia mencatatkan 4 tembakan dengan 3 diantaranya tepat sasaran dan membuahkan gol Tricol Rashford ke gawang Leipzig membuatnya masuk ke dalam buku rekor Liga Champion Dia menjadi pemain pengganti kelima yang bisa hat-trick dalam satu laga di kompetisi tertinggi Eropa Tidak hanya itu, Rashford juga berhasil menorehkan namanya ke dalam sejarah MU Dia menjadi pemain MU kedua yang sukses mencetak 3 gol berstatus pemain pengganti Sungguh hari yang mantap banget buat Marcus Rashford Performa Aubameyang menurun usai taken kontrak baru Performa Pierre-Emerick Aubameyang jadi salah satu kekhawatiran utama Arsenal di awal musim ini Sang striker tidak bermain sebaik biasa, kurang produktif, dan mematikan Kemerosotan level Aubameyang terlihat jelas Bahkan pada laga pertama musim ini Aubameyang masih bermain baik Dan itu sebelum dia menaikkan kontrak baru Setelahnya, Aubameyang tidak sebaik seperti sebelumnya Seharusnya kemerosotan ini terbilang biasa, banyak striker yang mengalaminya Namun kasus Aubameyang berbeda karena dia adalah pencetak gol terbaik di Conners Selama beberapa musim terakhir Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!